Siapa sih yang gak tau mobil jeep? Kata orang, kalau kalian punya mobil jeep bisa dibilang keren deh Pasalnya, merek mobil asal Amerika Serikat ini tuh memiliki bodi yang besar dan gagah Cocok buat kalian yang berjiwa petualang pokoknya Nah, kalau kalian kepengen banget beli mobil SUV mewah ini Tapi dananya pas-pasan, kalian bisa lirik mobil bekasnya yaitu Jeep Wrangler Digutip dari blog.ribunjualb.com, Jeep Wrangler merupakan salah satu jeep yang legendaris loh Kenapa bisa dikatakan legendaris? Gini nih ceritanya Setelah Perang Dunia II selesai, nama jeep dipatenkan oleh Willis untuk produk sipil perdana mereka Nah, jeep sipil perdana mereka itu diluncurkan pada tahun 1945 dengan nama jeep CJ-2A CJ itu adalah singkatan dari civilian jeep atau kalau diterjemahkan nih artinya jeep sipil Setelah mobil ini diluncurkan, jeep CJ ini mendapatkan respon yang bagus dari warga Amerika Serikat Sobat ribunjualbeli pasti tahu sebagian dari generasi jeep CJ Seperti CJ-5 tahun 1955-1983 Lalu CJ-6 tahun 1956-1975 Lalu CJ-7 tahun 1976-1986 Dan CJ-8 Scrambler tahun 1981-1985 Tetapi nih, generasi jeep CJ ini pernah dihentikan produksinya Akhirnya muncul deh pengantinya Yaitu jeep Wrangler atau YJ yang dijual pada tahun 1987-1996 Jeep Wrangler ini telah hadir beberapa generasi Ada jeep Wrangler TJ tahun 1997-2006 Dan jeep Wrangler JK tahun 2007-2017 Nah, jeep Wrangler JL menjadi generasi terakhir yang baru diluncurkan akhir November 2017 lalu Kalau sobat ribunjualbeli tertarik untuk memiliki jeep Wrangler JK bekas tahun 2008-2010 Berikut daftar harganya Yang pertama, jeep Wrangler JK 3,8 Short Automatic Transmission tahun 2008 dijual seharga Rp450 juta Kemudian, jeep Wrangler JK 3,7 Long Automatic Transmission tahun 2009 dijual seharga Rp550 juta Selanjutnya, jeep Wrangler JK 3,8 Short Automatic Transmission tahun 2010 dijual seharga Rp550 juta Terakhir, jeep Wrangler JK Rubicon Manual Transmission tahun 2010 dijual seharga Rp550 juta Kalau kalian pengen tahu lebih detail harganya, kalian bisa cek di tribunjualbeli.com ya Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di tribunjualbeli.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya